Paskah menjadi runner-up de Akademi Asia, pijar kesuksesan Lesti seakan kian meroket. Suasana inilah yang begitu terasa ketika Lesti kembali ke kampung halamanya di Cianjur, Jawa Barat untuk mengadakan acara syukuran bersama si kembar Rizky dan juga Rido. Lantas seperti apakah keseruan dan kehebohan acara syukuran Lesti di Cianjur? Pemirsa mari kita simak liputannya berikut ini. Pekan ini sebuah momen istimewa membuat pedangdut muda Lesti menapaki dejavu sekaligus heboh. Pekan ini akhirnya Lesti memiliki waktu libur panjang. Uniknya Lesti justru memilih memanfaatkan waktu liburnya untuk mengunjungi rumah lama di kampung halamanya Cianjur, Jawa Barat. Maka pagi-pagi sekali suasana rumah Lesti sudah heboh dengan persiapan menyongsong perjalanan panjang menuju Cianjur. Uniknya seolah tak terpisahkan, Rizky bersama saudara kembarnya Rido pun turut heboh ikut datang ke rumah Lesti dengan agenda menemani Lesti dan keluarganya menuju Cianjur. Tuh Pemirsa was-was, selamat pagi. Aku hari ini lagi mau siap-siap, mau pergi ke Mandose, mau pergi ke kampung halamanku. Rame sekali Pemirsa, sindang-sindang-sindang. Ini karena kita sudah konser kan capek, jadi aku juga blek-blek-blek aja. Ini Aido masih tidur, ini Teh Enda sama Mbak Ikif. Tuh, mau ikut semua deh. Mau pada ikut mereka. Insya Allah, dia mau ada acara syukuran juga di sana, tapi gak yang besar gimana enggak. Cuman acara syukuran di kampung aja gitu, pengajian. Dalam rangka tasakur binikmat, apa yang telah Allah berikan untuk Dede, Allah kasih jalan yang sangat lancar untuk Dede, kasih kesehatan untuk Dede, yang kasih rejeki untuk keluarga Dede. Itu aja sih. Dan perjalanannya itu cukup panjang, dari Cianjurnya sendiri aja menuju ke rumah Dede itu lebih bisa 5 jam. 5 jam. Nah Pemirsa, was-was kita mau berangkat, jadi ikutin terus. Lelah menempuh perjalanan panjang, Lesti dan rombongan pun memilih menepi untuk rehat sebentar, menikmati udara sejuk perkebunan teh di kawasan puncak. Uniknya, berbeda dari Lesti yang telah puluhan kali melewati jalur kawasan puncak ini, si kembar Rizky dan Rido yang baru pertama kali menyaksikan keindahan panorama kebun teh puncak, tampak lebih antusias dibandingkan Lesti. Tiga selebriti muda, Lesti, Rizky dan Rido tersebut bahkan tak canggung-canggung apalagi malu menyantap bekal makanan yang telah disiapkan oleh Ibu Lesti dari rumah seperti berikut ini. Pemirsa, was-was, aku sudah sampai di puncak, aku mau makan dulu, tapi bisa sini ada, udah pada rame. Oke makan nasi, sama gulai ayam, gulai ayam dan sambal, ayo ting-ting, sambal ladong, ayo ting-ting. Perut Lesti dan rombongan telah penuh dengan hidangan alas Sunda masakan Ibu Lesti. Giliran Lesti, Rizky dan Rido juga keluarga Lesti melanjutkan perjalanan dengan raut bahagia. Tapi di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Bagaimana tidak, ketika menikmati perjalanan wisata menuju Cianjur, terkuak sisi mengejutkan seorang Lesti yang ternyata tidak hanya tomboy, tapi juga ceria dan pemberani. Sesekali, Lesti tidak hanya berani menyeberangi jalanan yang dilewati truk dan mobil berkecepatan tinggi demi berpose ceria di tengah perkebunan teh. Oke pemirsa was-was, aku sudah sampai di Cianjur, di kampungku, Cianjur Selatan, tapi aku lagi mampir dulu di kebun teh. Biasanya di sini itu Dede kalau pulang manggung ataupun memang sekolah lagi libur, Dede suka main-main ke sini, lewat-lewat ke sini, sama bapak, sama teman-teman. Yuk kita lihat pemirsa ke depan. Sebenarnya dulu mah bagus banget, tapi ini juga bagus sih. Yang sebelah sana lebih dingin lagi, lebih bagus lagi. Ya karena kan apalagi dulu mah belum ada rumah di Jakarta, jadi benar-benar pulang pergi ke Cianjur. Yaudah badan remuk, tapi menikmati, seneng gitu. Karena kalau udah denger mau pulang itu rasanya, aduh pulang, gitu kayak gitu. Bapaknya yang selalu eksis gitu kan, pengen anaknya. Kadang-kadang dia suka memainkan sendiri, bapak main foto-foto gitu. Langsung, langsung, langsung gimana ya, langsung ijo, langsung ijo aja. Kalau udah denger-denger pulang itu Dede mau tidur, gak tidur tiga haripun. Manya seneng Dede mah kalau udah denger-denger pulang. Dan setelah melewati perjalanan panjang lebih dari lima jam, akhirnya Lesti dan rombongan tiba juga di rumah. Di rumah yang telah berubah 180 derajat dari rumah lamanya yang dulu, yang hanya memiliki tembok anyaman bambu, dan kini berubah menjadi hunian tingkat dua dengan lantai keramik itu. Hebatnya, alih-alih bangga menepuk dada, Lesti justru merayakan kesuksesannya dengan memenuhi nazar, dengan acara syukuran sekaligus akikah bertabur sahaja di rumah barunya. Halo pemirsa was-was, aku sudah sampai dan bukaku sangat pucel sekali. Buka bangun tidur, lelah tapi sangat menikmati. Pokoknya aku sekarang masih lihat dulu, mau beres-beres. Dadah! Enda lagi. Hai! Hai, kita udah sampai. Sok enggak. Hai, aku sama Enda. Iya. Goreng potay. Itu potay-potay, kalau potay. Kalau potay, kita lahap dah. Ayam kampung deh, ayam kampung. Alhamdulillah kita juga punya Nasar, dia kalau masuk Grand Final di DA Asia, dia mau mengadakan syukuran di rumah. Sekalian AKK juga, terus Nasarnya Dede juga. Kan kambingnya juga ada empat. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan cerita unik mimpi cinta komika Cemen dan Musdalifah. Benarkah Musdalifah dan Cemen saling bersaing mencuri perhatian Zazkia Gotik dan juga Aliando Sharif? Tonton terus, Was-Was jangan kemana-mana.